Hari Selasa 22 Desember, mantan Danjen Kopassus yang kini menjabat sebagai Kepala Staff Umum TNI, Lejen Muhammad Herindra memimpin Sidang Penilaian Panitia Penentu Akhir Seleksi Tingkat Pusat Perwira Prajurit Karir TNI tahun 2020. Sidang Pantuhir digelar di Gedung Serbaguna NKRI Resimen Induk Kodam Jaya Condet, Jakarta Timur. Dalam pesannya kepada calon siswa perwira prajurit karir, Lejen Herindra mengatakan Sidang Pantuhir adalah untuk memilih dan memutuskan calon siswa perwira prajurit karir TNI yang akan mengikuti pendidikan pertama sebagai seorang calon perwira TNI. Mereka inilah yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus dan pemimpin TNI di masa depan. Lejen Herindra menambahkan hasil yang diputuskan pada Sidang Pantuhir ini akan mempunyai dampak strategis terhadap kemajuan TNI di masa mendatang.